Intro Sedikitnya 5 orang luka-luka, 2 diantaranya dalam kondisi serius saat seorang pria yang menggunakan gergaji mesin mengamuk di kota Skavhausen, Swiss. Polisi langsung menutup sejumlah akses di pusat kota karena pelaku kabur usai serangan tersebut. 24 orang dilaporkan tewas, sementara 42 lainnya luka-luka saat sebuah bom mobil menghantam sebuah bus pegawai pemerintah di Kabul, Afganistan. Milisi Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Seorang presenter televisi di Mumbai, India tewas tertimpa pohon kelapa yang tiba-tiba tumbang tanpa sebab. Sebelumnya korban mengusulkan untuk menebang pohon tersebut, namun usulannya ditolak otoritas kota Mumbai karena pohon tersebut masih sehat dan kuat. 9 orang yang diduga imigran ditemukan tewas di dalam sebuah truk yang terparkir di sebuah supermarket di Texas, Amerika Serikat. Diduga korban tewas karena berdesakan dalam truk yang pengap di tengah cuaca panas yang mencapai 38 Celsius. Pemerintah China membangun jembatan tubular beton terpanjang di dunia. Menggunakan beton serat baja, jembatan Gan Haizi, yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Lebih mirip roller coaster karena meliup di sisi bukit di Xinjuan, sebelah barat gaya China. Terima kasih telah menonton!